Lutera terus berusaha, tapi Klaus dan Veruca terlalu kuat. Hingga akhirnya Klaus dan Veruca berhasil melotoskan diri. Tapi ternyata mereka gak berhasil ngebawa cambuk saktinya. Karena ternyata Rachmini berhasil menukarnya dengan yang palsu saat Klaus sedang berjalan ke kapal. Lalu mereka pun membuat aliansi untuk mengejar Veruca dan Klaus. Dengan catatan lagi, ada harga mahal yang harus dibayar ke Rachmini. Halo Cinephile, gimana kabar kalian semua? Udah lama banget gak sih nunggu Kung Fu Panda The Dragon Next Season 2 tayang? Dan yang pasti bakalan tambah seru nih. Movie Rastis juga mau ngerekomendasiin. Karena seri ini sangat-sangat berhubungan dengan seri sebelumnya, kamu bisa banget nih nonton season pertamanya di playlist kami. Atau biar gampang tinggal klik di pojok kanan atas aja, biar sekalian refresh ingatan. Setelah di season 1 yang sudah movie Rastis ceritain kemarin, berakhir dengat sangat membagongkan kalau kata Mamang John. Kentang bet dadadah kalau kata Cahwi. Karena para jagoan kita gagal menangkap Klaus dan Veruca. Kini Po kembali beraksi, melakukan pengejaran bersama Rachmini meski ada harga mahal yang harus mereka bayar. Oke deh kalau gitu gak banyak bahasa basi, langsung aja yuk movie Rastis ceritain. Pengejaran pertama Po menghentikan penyihir jahat Klaus dan Veruca mengumpulkan senjata legendaris untuk melindungi dunia bersama Lutera, Rachmini dan Mr. Pink mengarah ke negara India yang merupakan kampung halaman Rachmini sendiri. Dalam perjalanan Lutera sempat mengingat dirinya yang berpura-pura menjadi kesatria. Ia merasa gagal karena tidak bisa mengikuti jejak abangnya. Akan tetapi Po berhasil menyenangkan suasana, mengajak mereka bertiga menghemat tenaga dengan berguling menurni perbukitan seperti di kampung halamannya dulu. Rachmini juga kembali menjelaskan kalau kedatangan mereka ke India untuk mencari Liotin Tianxiang agar menuntun mereka ke helm angin yang disimpan oleh salah seekor rekannya bernama dia di kota. Selagi Lutera, Po dan Mr. Pink menikmati berbagai makanan India, Rachmini menyempatkan diri mencuri banyak barang dari para pedagang. Gelagatnya pun segera diketahui oleh salah seekor hewan lain. Beruntungnya, Po berhasil membawa Rachmini pergi meninggalkannya. Setelah ratusan tahun tidak pulang, kini kota asal Rachmini telah berubah drastis. Rumah persembunyiannya pun sudah menjadi sebuah restoran ramah anak dan semua senjata bersama barang berharga yang ia sembunyikan telah menghilang. Po mulai meragukan perkataan Rachmini. Ia juga melihat seekor sugar glider yang dianggap sebagai dia kemudian berusaha membuktikan kebenarannya. Sementara Mr. Pink, ia sedang berusaha mengembalikan semangat Lutera menjadi seekor kesatria dengan membuatkannya semua makanan. Nah, Mr. Pink memberikan kita sebuah pelajaran nih teman-teman. Bahwa terkadang hidup ini tidak berjalan seperti apa yang kita mau. Kalau udah kayak gitu, jangan mengikuti cara yang sudah tertulis dan buatlah cara kalian sendiri. Dari motivasi tersebut, Lutera berhasil menemukan cara untuk mencari barang milik Rachmini yang sudah lama ia sembunyikan. Dia bercerita kalau kota telah berubah total sebab ada bangsawan yang datang dan membeli sebagian kota. Semenjak saat itu, dia berbohong kalau ia kehilangan senjata Tian Shan. Namun, Lutera berhasil menemukannya dengan mudah. Barulah dia berkata jujur, kalau itu hanyalah kalung biasa yang ia ingin hadiahkan untuk Rachmini. Karena senjata Tian Shan asli telah ia berikan kepada Jayesh, seekor gajah yang tadi ditemui Rachmini dan Po di tengah kota. Sementara Lutera, ia bertekad untuk membuat cara sendiri agar dapat menjadi seekor ksatria. Saat ini, Klaus dan Veruca berhasil dengan mudah menemukan helm angin yang membawa mereka ke wilayah utara. Dan di sana juga mereka baru menyadari kalau cambuk api itu ternyata palsu. Klaus dan Veruca terbang terlempar ke sebuah pulau terpencil. Veruca pun menyadari kalau kejadian tersebut disebabkan oleh helm angin yang entah sedang dipakai siapa. Binatang-binatang itu terbang memanfaatkan angin untuk mencuri semua barang Klaus dan Veruca. Tidak tinggal diam, mereka segera mengejar dan tanpa sengaja bertemu dengan Nigel, seekor penyihir lain. Di sisi lain, dia berencana akan membantu Po, Lutera, Rachmini, dan Mr. Pink untuk mencuri Leontine Tian Shan dari Jayesh. Ia tahu kalau Jayesh adalah seorang kolektor benda-benda antik dan bersejarah. Jayesh menyimpan dan mengunci semua koleksinya di salah satu ruangan baja. Beruntung, malam ini ada acara pesta pertunangan Jayesh. Jadi mereka berempat akan membaur ke dalam pesta untuk melancarkan aksi pencurian. Rachmini membagi rencana. Lutera akan mengalihkan Jayesh menggunakan pesonanya selagi Rachmini mencuri kunci ruangan. Lalu Mr. Pink memiliki peran sebagai pengawas jika Jayesh masuk ke istana saat Rachmini mencuri Leontine Tian Shan. Sementara Po, dia akan menikmati semua makanan di pesta. Curang banget ya. Akan tetapi nih teman-teman, rencana mereka berantakan karena Lutera yang tidak bisa membaur, Rachmini yang terus memanfaatkan keadaan dengan mencuri dan membuat Jayesh masuk ke dalam istana. Lutera segera mengalihkan Jayesh dengan menilai semua barang koleksinya. Sedangkan Rachmini masih aja mencuri berbagai barang berharga. Nah, mengetahui gelagat mereka yang mulai tercium oleh para penjaga, Po pun berinisiatif untuk menjalankan rencananya seekor diri. Setelah sangat bersusah payah, Po berhasil mendapatkan kunci dan menghindari para penjaga sampai ke ruangan baja bersama Mr. Pink. Tetapi untuk mendapatkan senjata Tian Shan tidaklah mudah. Po mengeluarkan semua kemampuan chi-nya guna menghindari benang-benang merah. Rachmini berhasil menghindari para penjaga dan menghampiri ruang baja. Tidak tinggal diam melihat anaknya kesulitan, Mr. Pink membantu Po menggunakan sepasang sumpit nih. Keberhasilan Po dibarengi dengan kedatangan tunangan Jayesh dan betapa terkejutnya mereka mengetahui kenyataan bahwa Jayesh bertunangan dengan anak dia bernama Padma. Dan buruknya lagi, ini semua merupakan jebakan dia sendiri. Aku beritahu kalian akan ada percayaan hari ini. Tidak tinggal dipercayaan dari Jayesh Nah, tujuan dia menjebak mereka semua agar mendapatkan kepercayaan dari Jayesh sebagai calon mertua dan menjadikan penangkapan para pencuri sebagai hadiah pernikahannya untuk Jayesh. Mereka bertiga pun ditahan dalam ruangan baja. Sebagai seorang kesatria, Lutera berhasil menemukan jalan tersembunyi. Sementara Rahmini, ia terikat dengan Jayesh yang masih menginginkan tongkat miliknya. Jayesh juga memberitahu alasan kenapa ia menikahi Padma yaitu hanya untuk mendapatkan restoran milik dia. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan semua bagian kota dan meratakannya untuk menjadikan kota sebagai lahan parkir beca. Po, Lutera, dan Mr. Pink menyaksikan upacara pernikahan Jayesh. Di sanalah ia menaruh Leontine-nya. Tanpa ragu, Po dan Lutera akan beraksi untuk merebut Leontine tersebut. Setelah bersusah payah, Rahmini akhirnya berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya. Dan mendatangi pertarungan selagi Mr. Pink berusaha mencuri Leontine di tengah upacara pernikahan Jayesh. Dia sangat menyayangi Rahmini. Tetapi yang disayangkan, ia meninggalkannya begitu saja tanpa kabar. Kemudian kembali menemuinya setelah 30 tahun dan hanya menginginkan Leontine. Atas dasar kekecewaan itu, meski dia sudah mengetahui rencana Jayesh yang akan mengambil alih seluruh kota, dia tetap tidak peduli dan menyelesaikan upacara pernikahan. Secara tiba-tiba, pecahnya Leontine Tianxiang membuat Mr. Pink mulai kerasukan. Di sisi lain, Nigel segera membawa Klaus dan Veruca ke tempat tinggalnya bersama para penyihir lain di tengah hutan. Nigel menceritakan rencananya bersama para penyihir yang ingin menjadikan pulau tersebut sebagai Inggris baru dan menjadikan Veruca sebagai ratunya. Pada waktu dulu, para penyihir melihat Veruca tertangkap oleh prajurit Inggris dan mengiranya telah mati. Semenjak saat itu, para penyihir yang tersisa pergi mengarungi lautan, mencari tempat baru untuk hidup. Dan tanpa disengaja, mereka juga terhembus angin sampai ke pulau seperti yang Klaus dan Veruca alami sebelumnya. Kemudian, disanalah mereka menemukan helm angin. Kyle adalah penyihir yang terpilih menjaga helm angin. Tidak seperti Veruca yang ingin menguasai dunia, Kyle menjadi penjaga helm angin untuk menghidupi para penyihir lain di dalam hutan. Karena hanya senjata sakti itulah sumber energi mereka yang bisa menerbangkan makanan dan minuman dari kapal-kapal yang melewati pulau. Kyle begitu menguasai kekuatan dari helm angin, ia mampu menerbangkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Meski begitu, perlawanannya tidak bertahan lama. Veruca berhasil menghentikan Kyle dan mendapatkan helm angin. Veruca berhasil mendapatkan dua senjata, sarung tangan sakti dan helm angin. Ia juga sudah bisa menguasai kekuatan dua senjata tersebut. Dan hal itu pun membuat pencarian kedua senjata terakhir mereka menjadi semakin mudah. Sementara, Mr. Ping yang sedang dirasuki iblis penunggu Lyon Tim Tiansyang, juga penjaga helm angin bernama Master Mastodon, sangat mengecam mereka agar tidak menggunakan kekuatan dari helm angin. Dan amarahnya juga semakin menjadi-jadi setelah melihat Rahmini memiliki cambuk api. Sambil terus menyerang, Mr. Ping mencoba melawan kesadarannya, melawan Master Mastodon. Bagaimanapun caranya, Po tidak ingin melukai sang ayah. Dan disanalah Jayce muncul untuk menghentikan Mr. Ping merusak kota. Yang diinginkan oleh roh Master Mastodon hanyalah mendapatkan cambuk api dari tangan Rahmini. Dari situlah Rahmini memiliki rencana. Ia bersama Lutera dan Po akan memancing roh Master Mastodon. Membuat ia mengejar mereka dan masuk ke dalam gurung-gurung kota. Tujuan roh Master Mastodon menjaga helm angin dan melindungi senjata sakti semata-mata hanya untuk menjembunyikannya dari orang-orang jahat yang akan menyalahgunakan semua kekuatan senjata tersebut. Meski bagaimanapun keadaannya Po sama sekali tidak ingin menyakiti tubuh ayahnya. Lalu kemuliaan Po sebagai seorang anak itulah yang membangkitkan kekuatan Mr. Ping. Beliau berhasil mengendalikan roh Master Mastodon dan saling bertukar kesadaran di dalam tubuhnya. Po juga kemudian memberitahu roh Master Mastodon jika ada dua ekor musang yang sudah mendapatkan helm angin. Sontak mendengar kabar buruk tersebut roh Master Mastodon berubah fikiran dan akan membantu mereka menemukan Klaus dan Veruca. Tak lama dia pun datang memberi sebuah perahu untuk mereka. Ternyata usaha dia menikahkan Padma tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil kembali semua bagian kota yang sudah diambil oleh Jayesh. Meski sudah tertinggal jauh Colleen dan Weeman berhasil menemukan jejak Lutera dan memergoki Wyman yang terus mengikutinya. Ia ingin membantu Colleen untuk mendapatkan Lutera. Tidak membutuhkan waktu lama untuk berlayar, mereka berhasil sampai ke pulau pertama. Roh Master Mastodon pun masih mengira kalau helm angin yang ia sembunyikan masih ada di pulau utara. Pulau pertama ini membawa mereka ke sebuah pertanian milik para suku katak. Mereka mengira jika podan yang lain adalah para penjahat. Beruntung Roh Master Mastodon berhasil menghentikan pertikaian tersebut. dan membuat suku katak mulai mempercayai mereka. Terus salah seekor katak bernama Pel-Pel juga bercerita jika ada seekor monster yang selalu mencuri hasil panen. Padahal hanya dari panen tersebut lah suku katak mendapatkan makan dan uang. Malam ini mereka akan menangkap monster itu dengan jebakan yang sudah dibuat dan diperhitungkan. Jadi, Po dan kawan-kawan cukup melihat aksi tersebut. Melihat monster yang rupanya adalah seekor robot kalajengking, roh Master Mastodon disusul Polo, Tera, dan Rakhmini gak mau tinggal diam dan berniat membantu mereka. Beruntung suku katak berhasil menyelesaikan jebakan. Ia menjadikan Po dan kawan-kawan sebagai umpan untuk memancing robot itu. Pel-Pel baru menyadari kalau monster yang selama ini menyerang pertanian mereka bukanlah makhluk hidup melainkan sebuah mesin dan dikendalikan makhluk lain. Kenyataan buruknya muncul nih beberapa robot lain yang menyerang mereka. Beruntung kilatan petir berhasil menyerang dan membuat para robot kabur terkencing-kencing. Sekali lagi suku katak berhasil diselamatkan oleh sesosok pengendali roda badai yang merupakan salah satu senjata legendaris. Di sisi lain Wayman bersama Colin berhasil menemukan tempat tinggal Po dan Mr. Pink. Dari sinilah mereka akan mencari jejak keberadaan Lutera. Wayman juga mengenal gambar seekor kambing dari dalam gulungan milik Mr. Pink. Dia bernama Forozen sang ratu bajak laut yang saat ini juga sedang mencari keberadaan Mr. Pink. Kesokan hari Po bersama yang lain membantu suku katak mengangkat robot kalajengking. Saat ini Mr. Pink sudah bisa mengendalikan roh master mastodon di dalam tubuhnya. Lutera dan Po sangat penasaran dengan siapa sebenarnya wujud makhluk yang membawa roda badai semalam. Tetapi Pel-Pel dan suku katak sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu kalau dia adalah sesosok pelindung. Selain suku katak juga banyak nih warga desa yang sudah ditolong olehnya. Akan tetapi ya gitu tidak ada yang tahu wujud aslinya seperti apa. Dari semua cerita Po memiliki ide untuk memancingnya keluar. Mereka memanfaatkan bangkai robot kalajengking kemudian mendorongnya kembali ke atas bukit dan membuat seolah-olah mereka sedang dalam bahaya. Roh Master Mastodon berusaha menangkapnya tapi ia terlihat lemah di hadapan roda badai. Bahkan meski mereka menggabungkan kekuatan kecepatan dan kelincahan roda badai bisa menandinginya dengan sangat mudah. sesekali Po berhasil membaca pergerakannya dan mendapatkan roda badai. Tapi yang aneh Po tidak bisa menggunakan kekuatan roda badai tersebut membuat makhluk itu kembali mendapatkannya. Setelah bersusah payah mengejar Lutera dan Po masih tidak berhasil menangkapnya. Hal tersebut membuat Lutera yang sudah semangat kembali menjadi murung sebab ia merasa selalu gagal. Sebagai seorang teman Po pun berusaha menyemangati Lutera. Po berpesan untuk kita semua kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan tetapi berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Di sisi lain Mr. Pink juga mulai berterus terang kepada Rahmini bahwa dulu ia pernah dinyatakan sebagai salah satu Yonko dan mengenal seekor ratu bajak laut bernama Farouzan. Saat melakukan peperangan dan sudah merasa lelah dengan hidupnya sebagai bajak laut Mr. Pink memalsukan kematiannya lalu mencari kota untuk membuka kedai Mi hingga sekarang demi melupakan masa lalu. Bahkan nih Po sendiri tidak pernah tahu masa lalunya Mr. Pink ini guys. Po dan Lutera mengajak Mr. Pink dan Rahmini menonton pertandingan bola katak untuk melihat apakah di salah satu para penonton ada sang pengguna roda badai. kemudian Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 2 Part 1 pun selesai. Wah gokil sih Mr. Pink yang kelihatannya kayak cuma bebek lemah yang kelemar-kelemar ternyata pernah jadi mantan bajak laut loh. Siapa yang sangka? By the way maaf ya karena udah kepanjangan dan biar kalian gak bosen juga nikmatinnya Movie Rusty sebagi lagi kayak biasa. Pokoknya makasih banyak udah nonton like, comment, subscribe dan see you di part selanjutnya. Cheerio!